Baik kesimpulannya sahabatku bahwa resiko dibalik setiap pilihan itu adalah sebuah kenicayaan dalam kehidupan. Kita tidak bisa lagi berdiam diri, dalam berdiam diri saja itu pun ada resiko yang harus kita terima. Maka ambillah sebuah tindakan apapun itu pilihan kita, namun pastikan kita bisa memanage resikonya dengan baik sehingga resiko yang akan kita hadapi bukan tinggi, tetapi bagaimana resiko mulai dari yang rendah, kemudian kita pilih mungkin jika tidak ada yang rendah apakah yang sedang dan seterusnya hingga menjadi resiko yang tinggi. Apabila kita bisa menanggulangi, mengendalikan resiko-resikonya, maka resiko ini ternyata menjadi batu lomcatan bagi kita. Resiko menjadi batu pijakan buat kita untuk melangkah kepada masalah-masalah yang lebih tinggi lagi yang harus kita bisa selesaikan. Semakin besar masalah yang kita bisa selesaikan, ternyata kita mendapatkan derajat yang lebih mulia. Semoga Allah SWT memberikan pemahaman kepada kita, bahwa setiap kali kita bertindak, maka disitulah catatan amal sudah dimulai. Jangan sampai ya Rab, seolah-olah kami itu melihat bahwa sesungguhnya kau tidak melihat apapun yang kami kerjakan. Padahal Rokib dan Atid senantiasa mencatat, maka jadikan kami ya Rab, beriman dengan sebaik-baik iman kepada amal-amal yang tercatat setiap waktu. Jangan sampai kami tidak memahami bahwa setiap lisan yang terlintas, yang terucap, disitu pun tercatat. Jangan sampai kemudian setiap tindakan, bahkanya aku sembunyikan, semuanya tercatat lengkap. Maka semua yang aku lakukan ini ya Allah, pasti ada resiko yang akan aku bertanggung jawabkan. Jika aku bisa lepas dari dunia, maka sesungguhnya resiko yang paling berat nanti yang akan aku hadapi nanti di akhirat kelak. Maka ampuni ya Rab. Sekadar resiko yang tidak pernah aku bisa selesaikan. Kalau ada satu masalah yang belum bisa aku selesaikan, maka ampuni ya Rab. Amin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh